hai bun sudah subrek belum? subrek dulu biar sineng makin dekat. oke bun di video sekarang mbak ojan pengen bikin konten jawab pertanyaan-pertanyaan pasukan sabun yang sedikit kurang waras bun. siapa tahu pertanyaan ini salah satu pertanyaan kalian yang belum terjawab. jadi tunggu apa lagi? oke lanjut. oke bun seperti biasa masih dengan mimin tampan yang sedikit kurang waras yaitu bang ojan. nah video sekarang mbak ojan pengen bikin konten jawab pertanyaan pasukan sabun yang sedikit angker bun. ya sekalian juga mbak ojan lagi mancing lele nih. mbak ojan bakalan jawab satu persatu pertanyaan yang masuk. oke bun gak usah banyak ucu kumpelang di awal nanti takut digebukin para warga. mendingan langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama dari bang cakut. nah isi pesannya nih. bang coba review custom rom cr droid android 11, 12 dan 13 yang buat hape lu. ya sama step nya juga. nah mbak ojan sudah pernah review tapi android 9 dan android 10 bun. ya mungkin kalau misalkan mbak ojan lagi banyak waktu dan kuota internetnya lagi kagak baper. mungkin bakalan mbak ojan bikinin bun. soalnya pasang 3 rom dalam satu waktu. ya semoga saja bisa di review ya bun. nah pertanyaan yang kedua dari muhammad aril casper. udah bau bau menyan nih. nah isi pesannya. semangat bang ojan sukses selalu. pasti kenal dong ke saya yang dulu bikin modul magisk fake android. ya kenalah mamang aril. dan mbak ojan juga kan sering tuh review modul magisk. bang aril. tapi ya kagak bilang. ya disebut nyolong sih kagak. tapi ya masuknya ke minjem tapi kagak bilang. nah mang aril ini sering banget bikin modul-modul buat game. tapi ya gak tau nih. mang aril masih sering bikin modul apa pensiun. ya semoga aja masih lanjut. oke sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari. mang kamu nanya. eh bagus namanya bun bagus. nah isi pesan dari mang bagus nih. bang worth it gak sih beli redmi note 10 pro worth it apa enggak ya. ya ini dari masukan mbak ojan pribadi ya. selaku user cabul yang udah pernah pegang redmi note 10 pro. ya menurut mbak ojan sih no. why kenapa? nah redmi note 10 pro dengan chipset snapdragon 732G. itu kurang banget buat jadi device utama bun. ya alasannya nih. yang pertama karena device redmi note 10 pro itu menggunakan kernel basic s. terus yang kedua. OS paling rendah redmi note 10 pro adalah android 11. gak seimbang sama kecepatan chipsetnya. terus yang ketiga. harga yang dibanderol dengan spek chipsetnya itu gak sebanding. tapi ya balik lagi ke penggunanya dan penggunaannya. tapi kalau misalkan amang suka banget nih foto foto cabul jepret atau pengen hp android yang hemat baterai. nah xiaomi redmi note 10 pro itu bisa jadi pilihan. ya intinya sih ya. redmi note 10 pro itu buat jalanin emulator ether s8 aja itu ngelag apalagi yang lain. oke sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang keempat dari mang malik abdul ajis. nah isi pesannya nih. memang cara masukin string set prop buat yang sudah di root itu gimana biar gak hilang pas di restart alias permanen. nah caranya kode set prop itu abang copy ke build prop yang ada di sistem ataupun di vendor. nah kode yang amang salin itu tanpa menggunakan kode set prop lagi tapi langsung barisan kodenya. oke untuk pertanyaan yang kelima dari mamang bang ojen ganteng. aduh ingat dirayu kulalaki ini ada ratul. nah isi pesannya nih. bang saya pakai pixel experience plus android 13. tolong saran modu magisk gami yang support. banyak banget nih yang bot lock makasih. nah kombo modu magisk buat game itu bisa ikutin yang ojen pakai sekarang ya bang ya. disini ada busi box, terus ada fs 3 mode, terus ada key launcher, ada big little force, ada vulcan lock, dan thermal mode. nah thermal mode disini jangan pakai yang pixel 3 ya. harus pakai yang sesuai sama hp emang. jadi jangan disamain kalau misalnya thermal mode itu bisa error. nah semua modu magisk ini sudah bang ojen bahas kemarin bang. kalau misalkan ingin langsung ambil file nya bisa langsung cek aja di drive 3. oke pertanyaan yang ke enam dari mang suprimen, nama yang langka. nah isi pesannya nih, mau nanya boleh. nah custom rom untuk redmi note 10 5g itu belum ada ya? lontong di jawab, eh maksudnya tolong di jawab. nah kalau misalkan amang mau nyari custom rom buat redmi note 10 5g. atau yang berjalan di mediatek dimensity 700. nah di pencarian google, amang tulis aja custom rom poco m3 pro. selanjutnya tekan enter. nah nanti bakalan muncul beberapa situs yang emang menyediain mang. contohnya di xda ini. cukup amang klik aja situsnya dan cari custom rom nya. ya emang bener sih custom rom redmi note 10 5g itu masih misteri. soalnya hp note 10 itu kan termasuk hp baru dan berjalan di chipset mediatek. atau amang bisa masuk aja ke grup telegram dari poco m3 pro. ya mungkin aja disitu banyak custom rom nya. oke lanjut ke pertanyaan yang ketujuh dari mamang hadis shikang pesatir. aduh mimpi naon kerpeting deh. isi pesannya nih. mang, debak konten kemarin itu bentrok nggak sama modul magisk lain. jadi begini mang, bentrok apa nggak nya? itu tergantung modul magisk yang amang pasang. nah amang cek tuh video debak kemarin dan lihat barisan kodenya. terus cek juga tuh modul magisk yang amang pasang. lihat di barisan kode yang ada di sistem prop. ada apa nggak tuh kode yang sama kayak debak kemarin. kalau misalkan ada ya berarti bentrok, kalau misalkan nggak ada ya itu aman. kalau misalkan pertanyaan bentrok apa nggak nya itu adalah sebuah pertanyaan yang nggak akan ada beresnya. terkecuali kalau misalkan kita paham modul magisk yang kita pasang. nah itu bakalan tau bakalan bentrok apa nggak. oke lanjut ke pertanyaan yang ke delapan dari mang farhat. nah isi pesannya. bang buatin tutorial class for magisk dan cara settingnya. nah tutorial class for magisk itu udah lumayan banyak yang bikin. bisa cek di pencarian youtube. nah disini bang ojan nggak bisa bikin tutorial class for magisk. soalnya konten ini melanggar ketentuan youtube. nah class for magisk itu sama seperti http injektor. jadi dia memanfaatkan ip dan proxy biar jaringan ngeboot dan gratis. nah konten ini sama seperti hack wifi dan merugikan orang lain. ya jadi bang ojan nggak bisa bikin konten ini. ya alasan yang keduanya trik ini bisa merusak jaringan yang ada di android amang. kalau misalkan sampai salah setting. hp amang nggak akan bisa dipakai internetan meski ada kuota dan terhubung ke internet. ya intinya lumayan beresiko. nah lanjut lagi ke pertanyaan yang ke sembilan. dari si mamat. aduh ngesok nyebut si mamat hampurannya matnya. ngesok nyebutkan. nah isi pesannya nih. bang aneh pake gopis 3 nih. mending rom rr android 10. atau rom pixel dash android 10. sertakan link nya. wd langling langling. awas ketauan bini memang minta minta link. nah menurut bang ojan pribadi ini ya. enakan rom rr android 10. terasa lebih enak aja gitu. kalau misalkan buat nge-game. tapi ya lebih boros baterai nya dibanding pixel dash android 10. terus pertanyaan yang ke sepuluh atau yang terakhir. nah disini dari sabun mang ojan. tengah arti arisyu ojan. mending melekat pisan karena sabun. oke isi pesannya. mang kalau bisa banyakin aplikasi atau string set edit no root. work dari mang ojan mah di channel lain mah gak work. waduh iya dukungan mantep. oke siap mang kalau misalkan ada yang baru pasti di share. bang ojan mah kalau misalkan tentang string atau kode buat non root. dicari dulu sumbernya dan fungsinya buat apa. gak asal bagikan kode 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 togel. dengan iming-imingan kode gameng. ya ujung-ujungnya malah begoin penonton. nah kalau misalkan ada yang baru itu pasti di share. gak semua beban orang tua eh ditambah jadi bego. gede naku mah. tolong. oke segitu dulu yang bisa bawa ojan baca dan jawab pertanyaannya. yang mau nanya silahkan bebas pokok nama. asal jangan nanya ira kawin, ira atau kuta tangga. oke thank you banget yang udah donasi. semoga aja dilancarkan rezekinya. dimudahkan jodohnya. tapi jangan sama si neng ya. si neng mah punya mang ojan. mang ojan harus pamit. sampai ketemu di video selanjutnya. thank you bun.